Terima kasih. Halo, Tasya. Imo, Mas Ferry. Halo, Bapak Ferry. Halo, Mas Mokhtar. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi amunisi untuk membuat keajaiban di tahun 2022. Amin. Mong, setuju nggak, Mong? Setuju. Nah, jadi imbang ada Dr. Rudy, ada siapa lagi, dan ayolah kita tidak bau gitu ya. Business as usual. Cici-ci. Aku pikir gitu lah, ininya pelajarannya pagi ini. Dari kemarin itu keren-keren sekali, lihat Mbak Sally, terus siapa lagi ya, Mas Gambita, dan termasuk yang di komunitas juga. Aku pikir ini ya, punya potensi sebenarnya. Terus, siapa ini? Imong masih di pusat sama dengan Dr. Rudy? Saya sekarang jadi konsultan di PAS dengan Mbak Ayrin dan Pak Bo. Oh iya, iya. Salam ya. Baik. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat bergabung di ruang 3B ini. Di sini kita akan membahas mengenai penelitian HIV selama pandemi COVID-19 dan nantinya untuk di masa depan. Ya, pada ruang ini kita akan bersama-sama di moderatori oleh Ibu Amalia Purihan Dayani, MAMSI. Ya, beliau merupakan salah satu peneliti juga di PUIPT PPH Unikat Majaya sejak tahun 2019. Dan beliau juga terlibat di ASEAN Development and Outreach Coordinator, serta sebagai Help Desk Coordinator di Women on Web International Foundation. Dan selain itu, beliau juga merupakan dosen di Indonesia Jendera School of Law. Kemudian untuk pendidikan, Ibu Amalia pada tahun 2015 telah mendapat gelar Master of Arts in Development Studies di ISS Erasmus University. Kemudian pada tahun 2010, beliau mendapat gelar Master of Science di kajian perempuan di Universitas Indonesia. Dan selain itu, beliau juga terlibat sebagai keanggotaan di Purple Code Collective Safe All Women and Girls, khususnya pada Safe Abortion Working Group di Indonesia. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Ibu Amalia untuk memfasilitasi proses pemaparan dan juga diskusi di ruang ini. Terima kasih banyak, Nidia. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat datang di breakout room 3B. Hari ini kita akan bicara tentang penelitian HIV selama pandemi COVID-19 dan pada masa depan. Hari ini kita akan kedatangan empat pembicara yang keempat-empatnya luar biasa. Jadi akan ada empat orang bergantian bicara. Yang pertama adalah Dr. Imelda F. E. Manurung, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana dan merupakan volunteer di Komisi AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meraih gelar doktoral ilmu kesehatan masyarakat dari Universitas Erlangga dengan disertasi terkait pemberdayaan pelayanan Tuhan untuk mendukung individu yang berisiko terkena HIV AIDS untuk memperoleh visiti. Ia berkarya dalam penelitian dan publikasi terkait kebijakan kesehatan, utamanya epidemiologi HIV dan AIDS. Selamat pagi, Ibu Imelda atau Kak Imelda, apakah sudah hadir di sini? Siap, Ibu Amel. Oke. Waktu presentasinya ada 15 menit. Mohon izin, nanti saya akan mengingatkan 5 menit sebelumnya. Jika belum selesai, sekarang waktu dan screennya saya serahkan kepada Ibu. Silahkan. Baik, kelihatan ya Kak Imel ini. Iya, terlihat. Tapi belum full screen. Oke. Siap. Baik, selamat pagi. Terima kasih Kak Imel. Selamat pagi Bapak Ibu peserta. Saya juga bagian dari anggota JPHIV. Jadi saya pakai logonya JPHIV di sini. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait hanggatan dalam penelitian HIV selama pandemi COVID-19. Nanti juga saya akan men-sharekan beberapa pengalaman saya selama melakukan studi atau riset di Kota Kupang. Mulai awal pandemi dari awal 2020 sampai akhir 2021. Pertama saya mau menyampaikan terkait dengan penelitian-penelitian apa saja yang sudah kita lakukan terkait isu HIV di Indonesia yang saya peroleh melalui online jurnal. Yang pertama itu ada kebijakan program. Kebijakan program ini terkait juga dengan beberapa riset tentang pembiayaan terkait upaya promotif dan 3T temuan tesi dan testing dan terapi. Selain itu juga ada riset tentang manajemen logistik ARV, sistem monitoring ARV berbiasis IP, serta surveillance HIV dan NS. Ini riset yang melakukan terkait dengan kebijakan dan program. Selain itu ada juga riset deskriptif dan observasional dengan sasaran populasi masyarakat seperti pengetahuan, pengetahuan masih banyak juga dilakukan riset-riset pengetahuan, konsep diri ODA, health belief model, dan perilaku risiko. Berikutnya juga ada riset operasional dengan tema pemberdayaan masyarakat yang sasarannya sekolah, mahasiswa, serta tokoh kunci masyarakat. Dalam hal ini intervensi yang diberikan bagaimana memberikan dukungan sosial, peran pendamping, dan stop stigma, serta diskriminasi. Riset berikutnya itu sasarannya adalah ODA. Tema yang diteliti terkait dengan kualitas hidup seperti status gizi, kesehatan mental, dan peran sosial. Ada juga pemberdayaan kepada ODA untuk meningkatkan social safe value dan self-efficacy-nya. Dan yang terakhir sekarang itu adalah bagaimana kualitas layanan yang dirasakan ODA selama pandemi. Pada masa pandemi mulai awal tahun 2020 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan antara lain, ada karantina, jaga jarak, menghindari kerumunan, PSBB level 1 sampai level 4. Dan juga larangan terbang provinsi maupun dalam provinsi. Kebijakan ini ternyata sangat menjadi tantangan bagi kegiatan riset HIV. Saya sendiri mengalami hal ini. Saya mendapatkan hibah dari Keman Riset Dikti di akhir tahun 2019. Akhirnya harus pindah lokasi penelitian. Jadi riset ini dua tahun kami rencanakan di usulan proposalnya itu di Pulau Alor. NTT itu adalah provinsi Kepulauan dan saya tinggal di Pulau Timur, di tepatnya di Kota Kupang. Akhirnya lokasi ini kami pindah dari Pulau Alor ke Kota Kupang yang ada di Pulau Timur, di mana saya tinggal. Padahal waktu melakukan assessment penyusunan proposal, waktu menyusun proposal kita melakukan assessment itu assessment-nya assessment lok awal. Keadaan di sana bagaimana. Namun karena kebijakan tersebut akhirnya kami memindahkan lokasi, pindah di Kota Kupang. Dan sangat disayangkan sebenarnya kondisi ini karena memang kita sudah benar-benar melakukan assessment pengumpulan data awal bagaimana kondisi di Kabupaten Alor itu sangat membutuhkan riset-riset terkait HIPI. Dan ternyata memang sangat disayangkan juga karena memang data terakhir yang saya dapatkan tahun 2021 itu kemarin pas hari raya, pas peringatan hari AIDS, ternyata Pulau Alor itu menempati Kabupaten tertinggi untuk infeksi baru di Provinsi NTT. Ada juga kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh pojadian dana, seperti budget relocation, refocusing, dan shifting. Ini saya alami juga ketika mendapatkan dana dari BKKBN. Di mana waktu penelitian akhirnya dikebut dan di metodenya ditukar dari kuasi eksperimen menjadi observasional supaya tidak terkena refocusing. Nah, tantangan kita sekarang adalah tantangan riset HIPI sekarang sama dengan tantangan riset yang topik penelitian lainnya. Hanya bedanya, untuk riset HIPI kita sebaiknya lebih fokus kepada riset operasional. Karena apa? Karena untuk mendukung 3-0s. Riset operasional ini menjadi menantang di era pandemi COVID-19. Karena memang kita diupayakan untuk memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Namun kita dihadapkan pada masa pandemi di mana kebijakan sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi di sini kita bisa melakukan riset operasional atau intervensi atau perlakuan kepada ODA maupun kepada masyarakat. Namun dalam masa-masa pandemi sekarang, kebijakan-kebijakan sering berubah-berubah karena kondisi peningkatan kasus COVID-19 sendiri tergantung dari situasi COVID-19 bagaimana. Kita tahu pandemi belum jelas kapan berakhir dan kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Kita harus berupaya agar tetap berkontribusi dalam menjawab setiap permasalahan penanggungan HIPI melalui hasil riset yang ditemukan. Seperti pemilihan desain penelitian. Kalau terpaksa, ya kita bisa mengganti desain. Namun, kalau memungkinkan tetap mempertahankan metode penelitian seperti yang sudah kita jantungkan dalam usulan penelitian. Namun tetap diingat untuk tidak melagar aturan dan melakukan upaya penjelahan dalam COVID-19 mengalami proses yang tepat. Penelitian kami, penelitian yang kami lakukan di Kota Kupang untuk tahun ke-2 pada bulan Juli tahun 2021, tepat di mana Kota Kupang sedang dalam level 3. Dan kami pada saat itu dalam waktu juga harus melakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk KI, komunikasi informasi edukasi, pada ODA. Dalam hal ini, keluarga ODA dan ODA melakukan deteksi dini terhadap suspektif. Nah, intervensi kami ini di awalnya dilakukan dengan cara mengumpulkan ODA. Namun karena kondisi level 3, akhirnya metode untuk mengumpulkan ODA tidak memungkinkan. Jadi kami harus melakukan intervensi orang per orang. Jadi ketemu orang per orang. Bahkan ada juga yang melalui beberapa ODA, keluarga ODA itu melalui telepon. Dan untuk melakukan pengukuran outputnya, kami melakukan G-FOM bagi yang bisa menggunakan aplikasi, bagi yang bisa kami langsung kunjungi, dan ada juga yang melalui telepon. Keadaan seperti ini memang beresiko terjadi bias, sangat tinggi biasnya. Namun kita sebagai peneliti harus juga berupaya menjelaskan data yang bias ini dengan teknik lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kondisi sekarang sebaiknya ketika kita akan melakukan atau menulis proposal, kondisi sekarang itu kita dalam level 1, kita juga membuat suatu plan B ya, skenario. Karena sekarang ada tim lagi membuat proposal untuk kegiatan 2022. Kita upayakan ketika kita membuat proposal sekarang, kita buat juga skenario ketika nanti sewaktu-waktu di tahun depan itu kita akan berhadapan pada level 3 atau level 4. Kita sudah punya pengalaman dalam hal menghadapi level 3 dan level 4 itu bagaimana. Dan kita juga diharapkan kita bisa berinovasi untuk mendesain riset yang tetap menjaga keadaan metodologi tentunya. Baik demikian dari saya, tadi saya upayakan sesingkat mungkin karena tadi sudah banyak disinggung oleh pembicara-pembicara berikutnya di main room, sehingga saya hanya menambahkan sedikit saja. Demikian saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu atau kakak Imelda. Tadi di sesi, di forum besar, di sesi plenary, kita sudah bicara garis besarnya ya, dan menarik banget ketika kakak Imelda mencoba untuk mendetilkan kira-kira apa saja sih perubahan yang terjadi selama pandemi, ada perubahan. Bahkan termasuk kebijakan, keuangan terkait penelitian juga berpengaruh ya. Terus itu juga akibatnya mengubah metode pengumpulan datanya, juga bahkan ada lokasi penelitiannya berubah juga. Menarik banget, terima kasih banyak kak Imelda. Kita masih punya tiga pembicara lain, kalau Bapak, Ibu, Saudara mau punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat, nanti bisa kita bahas setelah keempat pembicara menuturkan presentasinya. Sesi selanjutnya akan ditampilkan oleh Devi Sofianti. Presentasinya masih terkait dengan hambatan dalam penelitian HIV selama masa pandemi COVID-19. Saat ini Devi sekarang sebagai tenaga pendidik di Universitas Binasarana Informatika, menyelesaikan studi di Psikologi Universitas Indonesia YAI, dan kemudian pada tahun 2015 juga menyelesaikan studi manajemen di Universitas BSI Bandung. Ada banyak karya tulis yang dihasilkan oleh Devi Sofianti. Ada Psikological Wellbeing pada penderita kanker cervix yang melakukan histerectomy. Ada pengaruh kepemimpinan transformasional iklim organisasi dan budaya organisasi terhadap prokrastinasi kerja. Menarik sekali. Kecerdasan emosi trader dalam bertransaksi valuta asing dan pengaruh kontrak psikologis dan psikologikal. Halo Kak Devi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Saya juga bisa melihat monitor dari Mbak atau Kak Devi. Silakan presentasi waktunya 15 menit. Saya mohon izin untuk ngingetin 5 menit sebelumnya ya. Silakan. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin presentasikan hasil penelitian saya tentang hambatan dalam penelitian HIV selama pandemi COVID-19. Sebenarnya kalau kita tahu bahwasannya sampai dengan saat ini yang namanya COVID-19 belum ada obatnya. Jadi pemerintah melakukan rencana strategis entah itu baik dalam hal prokest, terus juga lockdown dan segala macamnya. Nah, saya hanya ingin mengatakan sedikit bahwasannya di penelitian saya memang kebanyakan di penelitian ilmu psikologi gitu ya, meskipun bukan psikologi dalam. Dimana saya memerlukan data yang untuk memperoleh data yang komprensif, justru saya juga memperoleh yang namanya bagaimana saya, bagaimana saya mengumpulkan data. Ini tentu menjadi kendaraan sendiri ketika misalnya saya mau melakukan penelitian, tapi responden saya ketakutan atau mungkin juga sudah pembatasan kemana-mana, saya mau mobilitas juga nggak bisa, bahkan saya sempat di uber-uber karena kita nggak boleh pemberlakuan jam malam, terus nanti disamparin satu OPP pun saya pernah ngerasain. Di sini saya mengklasifikasikan atas hambatan internal dan eksternalnya. Nah, saya melakukan metode penelitiannya di kualitatif dan kuantitatif. Saya mencoba menggabungkan ketika misalkan kalau di dalam data kuantitatifnya itu misalkan ada anomali atau memang saya membutuhkan informasi lebih lanjut, jadi saya menggunakan kualitatif ini dalam bentuk misalnya wawancara, interview, atau mungkin adalah tes psikologi. Kenapa saya pakai ini? Penting untuk menggunakan misalnya wawancara ataupun observasi, jadi kita mungkin ke orang-orang psikologi akan bisa mengindikasikan perilaku ataupun hal-hal yang tidak kasat mata sehingga itu bisa menambah referensi kita untuk kita dapat data yang bagaimana. Meskipun memang saya di sini menggunakan entah itu snowball ataupun purposive sampling-nya, tapi apapun itu tetap saya menemukan ada beberapa kendala saya klasifikasikan di sini. Adalah yang pertama, hambatan eksternalnya, minimnya data yang diperoleh dari fastest atau respondent. Nah, data di sini tidak hanya data dalam bentuk siapa-siapa saja respondentnya, tapi juga mencakup bagaimana si informasi yang saya dapatkan baik dari hasil interview, baik dari hasil observasi. Nah, bisa dibayangkan seandainya saya mau memaparkan, ya mungkin kalau yang kualitatif mau melihat bagaimana pengaruh misalnya X terhadapnya bisa saja. Tapi ketika misalnya kita pengen dapat data lebih lanjut, kita pengen tahu bagaimana sih kedalaman apa yang dirasakan oleh si respondent gitu ya. Apalagi kalau psikologi sering pakai yang namanya studi kasus, fenomenologis, dan segala macamnya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sih si respondent itu. Makanya di sini saya juga terkendala mengenai triangulasinya. Jadi bagaimana saya bisa memvalidasi statementnya dia atau apa yang dia rasakan kalau seandainya saya hanya beberapa kali wawancara atau misalnya respondent saya ternyata merasa terganggu kalau misalnya tidak nyaman ya, kalau saya hanya interview misalnya dengan video call atau misalnya pakai master, itu mereka juga terkendala juga. Terus juga ini masalah konfidensialitas. Makanya penting banget untuk sebuah penelitian itu kan kita membuat raport yang baik dengan respondent. Nah, saya nggak bilang baik gurupnya kewali ataupun kuanti, tapi alangkah lebih baik misalnya sebelum kita ingin melakukan penelitian, kita harus terbuka dulu bagaimana kita mau melakukan penelitian apa, terus respondent kita, kita jelasin sama dia, nanti kalau mau dia setuju, kita lanjut. mengenai kesawatiran respondent terhadap infeksi COVID-19, itu udah jelas ya, bahwasannya waktu itu, tahun kemarin, itu juga lagi jenis-jenis jadi kita yang benar-benar ngerasa banget. Terus, belum masalah misalnya administrasi penelitian, mohon maaf, ketika misalnya saya mau melakukan anggil data di puskesmas atau di mana, saya pasti dimintai untuk serat pengantar risetnya, belum kalau seandainya kemudian rumah orang di daerah Bekasi, terus kemudian saya mau ke Jakarta, ya harus dimintai kurat dan segala macamnya. Baik, saya atau ku respondent, tentu mobilnya jadi berkurang. Terus, kendala yang lain adalah misalnya, saya menggunakan Google Form, terus saya menggunakan memang sih simpel gitu, saya hanya tinggal kasih butir itemnya, tinggal kasih, dia suruh ngisi. Tapi ini menjadi sebuah kendala tersendiri, gitu ya. Kita pakai enumerator saja, itu kadang respondent masih nanya-nanya, gitu. Apalagi yang itu enggak dibantu, terus atau mungkin padahal sebenarnya kalau kita bikin angket itu kita sudah konstruk validitinya ada oke, definisi operasional udah oke, tapi yang namanya nanti kajian ketika misalnya kita menggunakan online, mungkin nanti ya mungkin respondent terasa gampang lah, nanti-nanti-nanti, gitu ya. Terus juga mungkin di sini ketika misalnya dia ngeliat, aduh, butuh itemnya kebanyakan, gitu. Padahal sebenarnya si Peneliti senang semakin banyak item, semakin banyak yang ingin diketahuinya, tapi ternyata juga bikin yang namanya responden mungkin jengah, gitu ya. Belum lagi kalau seandainya kita kaitkan dengan nanti mungkin cyber looping, gitu orang, aduh males deh, mendingan begitu di handphone, kelihatan ada pemberitahuan, gitu ya, jadi dia mungkin lebih fokus untuk melihat media sosial, gitu, atau misalnya berita apa. yang lain di sini adalah memang saya masih menemukan kalau masalah kode etik penelitian di mana kita memberikan insight, gitu ya. Sebenarnya sih enggak masalah, gitu, tapi kalau seandainya ratenya bisa makan, gitu ya, ini merupakan kendala tersendiri juga, gitu, tapi apapun itu tetap souvenir segala macam, apalagi dalam hal ini untuk masalah obat-obatan, vitamin, ya tentulah toleransi sebagai wujud terima kasih, tapi kalau seandainya harif, ya juga kendala. Terus, di sini ada hambatan internalnya, saya katakan di sini ada komitmen dari peneliti versus prokrastinasi, kita ingin berkomitmen untuk memberikan penelitian yang oke, karena memang adanya kesadaran untuk perform kita yang oke, tapi, misalnya ada kendala misalnya di surat reset-nya, atau misalnya kendala dari prosedur dari fasilitas kesehatan, atau mungkin responden yang tiba-tiba hilang, atau mungkin tiba-tiba saya harus mengganti kaum teorinya, atau misalnya saya harus menambah varianu, atau saya harus signifikan yasnya itu ternyata gap-nya banyak, gitu kan, ini kan juga merupakan suatu kendala sendiri, akhirnya saya menjadi prokrastinato hati gitu, saya tunggu nanti, 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 ternyata ya begitulah, gitu, terus terbatasnya sumber daya dalam hal ini agar waktu, uang, gitu, ya kebetulan saya peneritaan mandiri, jadi saya dan saya juga bekerja, jadi saya juga harus bisa mengalokasikan ini secara efektif dan efisien, terus yang terakhir, ya saya adalah seorang penderitaan meskipun bukan anak yang kardial atau konkodial ya, saya memang enggak kuat dengan asap rokok atau misalnya dengan polusi udara nah ini jadi ketakutan tersendiri juga gitu, apalagi kan ya resiko juga jauh di sini antara lain masalah responden, mobilitas, resiko terinfeksi, perizinan, transfigensialitas dan sumber daya penelitian mungkin untuk di kedepannya adalah kalau dibilang apakah inovasi penelitian yang seperti apa ya tentunya mungkin kita akan mengkombinasikan antara kualitatif kuantitatif terus juga mungkin juga nanti apakah nanti ketika interview kita nyicil ataukah misalnya kalau ada yang misalnya pernyataan ataupun statement atau misalnya pendapat si responden agak-agak private atau gimana ya mungkin kita bisa temu langsung tapi juga kira-kira gitu ya enggak mungkin dalam interval berapa waktu ya mungkin disicil atau mungkin juga dalam hal ini untuk mengatasi untuk masalah responnya segala macam mungkin kita juga perlu kerjasama dengan yayasan ataupun dengan rumah sakit-rumah sakit dan seperti itu itu aja saya saya usahkan terima kasih atas atensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Waalaikumsalam Salam Sejahtera Terima kasih banyak Kak Devi sharing-sharingnya tentang pengalaman penelitian selama pandemi COVID menarik waktu di awal Mbak Devi cerita ada jam malam ya karena waktu itu mungkin ada PSBB atau PPKM sampai dikejar Satpol PP terkait dengan hal itu Mbak Devi tadi mencoba untuk membagi menjadi dua hambatannya ada eksternal dan juga ada internal terima kasih banyak udah meng-highlight tentang hambatan internal karena kita tahu juga selama pandemi COVID-19 ini tidak mudah juga bagi semua peneliti untuk bisa perform secara optimal karena tentu saja ada banyak ada banyak kejadian ya ada banyak kehilangan ada banyak kekhawatiran juga dan itu mungkin berpengaruh juga ketika kita perlu perform sebagai peneliti makasih banyak Kak Devi sudah meng-highlight hal itu kemudian kita bisa lanjut ke pembicara selanjutnya pembicara selanjutnya ada Dr. Arief Hargono yang akan bicara tentang kalau sebelumnya tadi kita bicara tentang tantangan dalam pelaksanaan penelitian selama HIV sekarang kita coba bicara tentang arah dan situasi penelitian HIV pada masa depan Dr. Arief Hargono DRGMKES adalah dosen dan peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Erlangga termasuk anggota KPA di kota Surabaya publikasinya ada banyak sangat produktif di tahun 2020 di sini di tahun 2021 ada Mapping Subnational HIV Mortality in Six Latin American Countries with Incomplete Vital Registration System di tahun 2020 ada empat setidaknya yang bisa kita baca di sini ada Analysis of Immunization Problems in Prevention of Deteria Global Burden of Cardiovascular Disease and Risk Factors ini 10 tahun dari tahun 1990 sampai 2000 oh maaf 20 tahun sampai 2019 ada Ownership of Immunization and Children Health Book and Complete Basic Immunization Status in Slums and Poor Population dan juga ada The Evaluation of My Home My Village Method to Support the Complete Basic Immunization Program in Surabaya Pak Arief apakah sudah hadir bersama kita siang pagi menjelang siang sudah Mbak Amalia selamat siang Mbak Amalia selamat siang Pak silakan Bapak punya waktu sekitar 15 menit untuk presentasi saya tidak sabar untuk mendengarkan dan memperhatikannya baik terima kasih Mbak Amalia selamat siang ya Bapak Ibu rekan-rekan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi jadi sebenarnya tadi saya juga sempat mengikuti yang di main room kemudian tadi juga ada dua pembicara sebelumnya sudah luar biasa menyampaikan tentang penelitian HIV dan ini mungkin menambahkan beberapa hal yang terkait tentang arah dan situasi penelitian HIV di masa depan jadi memang ini menjadi PR kita bersama dan ini juga sekedar sharing saya yakin Bapak Ibu semua juga punya pengalaman yang luar biasa dan monggo nanti bisa kita bersama-sama untuk mengkoreksi dan melengkapi penelitian HIV ini baik jadi kalau kita melihat dari penelitian yang sudah ada untuk penelitian HIV ini setidaknya dari kita melihat dari jumlah publikasi ilmiah yang terbit terkait tentang HIV dan di sini memang paling banyak sementara ini ada dari benua Amerika sementara kalau kita lihat dari universitasnya juga kebanyakan juga dari Amerika dan ini sangat ironis sementara kalau kita melihat kasus HIV ini banyak di benua Afrika nah ini menjadi ironis sekali tapi setidaknya peran dari para peneliti kemudian topik penelitian ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk terus kita kembangkan kita gaji lebih lanjut dan kalau kita melihat dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sejarah juga sudah mencatat bahwa banyak sekali keluaran penelitian yang yang sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa terutama penelitian untuk HIV dan AIDS dan ternyata penelitian di HIV dan AIDS ini juga sudah menjadi tempat pengujian untuk konsep dan teknologi baru dan ini yang menarik bahwa ini bukan hanya untuk HIV dan AIDS ternyata tapi juga bisa bermanfaat untuk penyakit yang lain dan termasuk juga inovasi di HIV dan AIDS ini juga terus berkembang termasuk ada tes besar baru yang lebih cepat yang nanti mudah-mudahan bisa lebih pekat terhadap pemeriksaan HIV dan AIDS nah kalau kita bicara penelitian memang ada keresahan di awal yang menjadi latar belakang mengapa kita perlu melakukan suatu penelitian atau kajian dan salah satu pertimbangannya tentunya adalah prevention dan kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita kaji lebih lanjut tadi juga sudah banyak disampaikan mulai dari permasalahan data masalah sosial kemudian perilaku kemudian masalah akses kemudian masalah keterjangkauan kemudian berkaitan tentang logistik kemudian kerahsian data sosial ekonomi pendidikan dan sebagainya ini menjadi hal yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk melakukan penelitian nah terkait tentang pencegahan dan pengobatan ada beberapa hal yang menarik untuk terus kita kaji yang pertama terkait tentang strategi pencegahan yang efektif termasuk program perubahan perilaku masalah perilaku ini masih menjadi masalah juga baik itu bagaimana dari populasi kunci kemudian juga dari masyarakat terkait tentang stigma yang ada begitu lalu tentang penggunaan kondom kemudian tes HIV keamanan supay darah dan bagaimana upaya pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik kemudian untuk pengobatan sendiri juga terus dilakukan upaya untuk meningkatkan hasil kesehatan individu tapi juga diharapkan juga untuk mengurangi risiko penularan kemudian karena upaya pencegahan dan pengobatan ini diharapkan sangat luas dan mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana bentuk pencegahan yang sangat lokal spesifik karena bisa jadi satu daerah itu punya upaya intervensi yang berbeda dengan daerah yang lain ini juga merupakan satu potensi untuk melakukan kajian tentang pencegahan dan pengobatan HIV sementara untuk metode pencegahan dari sisi perilaku dan biologis kalau perilaku tetap kita ABCD abstinen pikatul kondom kemudian no drugs sementara untuk biologis yang terkait vaksin ini juga sudah terus dilaksanakan terus dicoba untuk mencari vaksin yang sangat efektif lalu profilaksis kemudian juga pengembatan antiretroviral kemudian juga dari sisi program ada PMTCT lalu ada diagnosis dan monitoring pengembangan home-based HIV testing and counseling serta penerita kesanaan pengerita HIV di bidang gigi dan mulut ini kebetulan saya dokter gigi begitu ya jadi memang ada apa namanya salah satu hal yang bisa kita pantau untuk penderita AIDS adalah yang ada di mukosa mulut dan ini potensi juga untuk pengembangan lebih lanjut bagaimana suatu penyelidikan epidemiologi mikrobiologi dan patogenesis penyakit prodontal itu yang ada pada pasien HIV serta bagaimana dampaknya pada kejadian dan perkembangan penyakit ini dan ini juga pada dewasa maupun pada anak-anak jadi potensi untuk penelitian selain di kesehatan juga di kedokteran juga di kedokteran gigi itu juga punya ada potensi yang mungkin bisa kita gali untuk penelitian kedepannya sedangkan untuk perilaku dan sosial ini juga menjadi potensi terutama untuk meningkatkan pemahaman tentang sosial dan dinamika perilaku pada populasi kunci kemudian bagaimana mengidentifikasi peluang dan target intervensi kemudian menginformasikan strategi lalu bagaimana pengembangan dan pengujian intervensi perilaku dan sosial tersebut kemudian penerapan strategi di masyarakat atau pada populasi kunci karena tadi kalau kita bicara permasalahan sosial mungkin kita bisa kaitkan dengan budaya yang itu juga bisa menjadi potensi kita untuk upaya pengendalian dan penjagaan AIV dan tadi karena ini bisa jadi lokal segmentednya bisa jadi tiap daerah punya inovasi punya intervensi yang berbeda begitu intervensi yang berhasil di salah satu daerah belum tentu bisa berhasil di tempat yang lain itu juga menjadi potensi kajian kita kedepannya kita kaitkan dengan masalah sosial kita kaitkan masalah budaya bagaimana kita bisa melakukan semacam intervensi atau inovasi program yang dapat diharapkan melakukan pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS kedepannya untuk lebih memaksimalkan diharapkan melibatkan populasi yang terpengaruh oleh HIV di dalam layanan tapi juga sudah disampaikan di main room ada baiknya ketika kita melakukan penelitian melakukan kajian atau dalam satu pengembangan kebijakan kita melibatkan populasi kunci kita melibatkan stakeholder kita melibatkan institusi yang terkait dengan permasalahan HIV dan AIDS lalu metodologi yang digunakan juga diharap memahami dan mengatasi hambatan sosial untuk menguji dan modernasi HIV jadi kita memang ini menjadi PR kita bersama juga bagaimana kita bisa membuat semacam metode penelitian dari pengumpulan data terutama pengumpulan data ada banyak sekali hambatan di dalam pengumpulan data terutama di masa pandemi ini bagaimana kita bisa mendapatkan pengumpulan data yang nantinya bisa cukup representatif kemudian cukup valid juga yang bisa dipakai untuk kajian atau untuk penelitian lalu penelitian vaksin dan penyembuhan HIV kemudian percobaan produk kemudian intervensi pencegahan dan pengobatan yang relevan secara budaya kemudian pendekatan dan strategi diperlukan untuk mengurangi hambatan pencegahan dan perawatan yang terkait dengan pendorong dan berbagai jenis stigma karena memang masalah stigma ini juga masih menjadi masalah kita bersama untuk di HIV dan AIDS ini tentunya juga perlu kaji yang lebih lanjut bagaimana meminimalkan stigma sehingga upaya untuk pengendalian penjagaan HIV ini juga bisa menjadi lebih baik lagi potensi untuk manajemen program itu juga menjadi kesempatan juga untuk kita kaji lebih lanjut pertama terkait tentang surveillance dari pandemi kemarin kita banyak belajar bahwa salah satu strategi untuk pengandalian dan penjagaan penyakit menular adalah melalui surveillance ini juga bisa berlaku di HIV dan AIDS kita mengenal dulu ada seluruh balan AIDS ada seluruh balan sentinel HIV yang kita fokuskan pada kelompok kunci sekarang ada beberapa kelompok kunci misalkan pada WPS yang tadinya itu bisa yang WPS dilokalisasi yang tadinya lokalisasi itu menjadi sasaran seluruh balan sentinel tapi sekarang dengan adanya dengan banyaknya pemubaran lokalisasi tentunya perlu ada strategi baru bagaimana kita bisa tetap menjangkau kelompok kunci tersebut ini metode baru untuk pengembangan surveillance bisa menjadi kajian lebih lanjut kemudian peningkatan cakupan penjagaan penularan kolaborasi di HIV kemudian penguatan sistem pembiayaan dan sistem informasi bagaimana peran teknologi informasi ini yang diharapkan bisa tidak hanya monitoring evaluasi tapi mungkin juga bisa untuk penjangkauan untuk pada kelompok kunci kemudian pencatatan kemudian pelaporan kohor pengobatan dan lain sebagainya sehingga potensi di peran teknologi informasi ini sangat besar untuk kedepannya dan tentunya memperkuat jaring kerja pentahelix dan lain sebagainya dan untuk di masa pandemi COVID tadi juga sudah banyak dibahas bahwa di masa pandemi COVID ini memberikan dampak terhadap program kesehatan termasuk pada HIV dan kalau kita melihat memang data masalah kesehatan pada menurun di era pandemi COVID tapi penurunan ini memang ada dua hal yang pertama datanya atau kasusnya memang menurun atau mungkin memang para petugasnya pengumpul datanya semua fokus pada COVID sehingga surveillance atau laporan rutin untuk penyakit yang lain termasuk HIV dan AIDS ini menjadi tertinggalkan ini perlu kemudian kita kembali ke setiap program yang ada jadi jangan sampai ketika COVID ini selesai kemudian kita menjumpai masalah baru dengan tingginya masalah kesehatan yang lain COVID selesai HIV naik atau mungkin penyakit potensial yang lain juga akan menjadi naik ini yang menjadi PR kita juga bersama ke depannya mudah-mudahan ada beberapa potensi kajian juga bagaimana kita bisa melihat dampak pandemi COVID ini pada kasus HIV kemudian analisis status program penjagaan HIV di masa pandemi COVID lalu analisis kebijakan kalau kita merujuk pada revisi 5 program pengendalian penjagaan COVID ada bab baru yang belum ada yang belum muncul di revisi keempat yaitu adanya program esensial yang seharusnya tetap jalan ketika masa pandemi dan HIV kemudian penyakit yang dapat dijaga dengan imunisasi seperti diphteri kemudian kesehatan ibu dan anak itu menjadi program esensial yang harusnya tetap bisa berjalan tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat nah ini kebijakan terkait tentang implementasi konkret program atau manajemen program untuk pelaksanaan pengendalian penjagaan HIV di masa pandemi atau di di new era nanti di pasca COVID ini itu juga bisa menjadi bahan bagi kita untuk melakukan analisis atau penelitian lebih lanjut lalu tentunya inovasi program di tingkat komunitas bagaimana kita bisa menjangkau kelompok kunci kelompok kunci yang tadinya sulit sekarang juga bertambah sulit dengan keterbatasan yang ada sekarang termasuk juga permasalahan akses karena mereka jangan tertutup kemudian mungkin juga ada beberapa yang sulit untuk diakses dan program kesehatan belum mampu untuk masuk ke sana nah ini peran tadi barangkali dengan pemanfaatan informasi itu juga bisa kita optimalkan untuk menjangkau mereka lalu analisis dampak COVID-19 kemudian informasi gangguan lain pencegahan persalinan di masa pandemi serta mungkin juga perlu terus dikembangkan program penjagaan HIV yang inovatif yang bisa diharapkan bisa berjalan di masa pandemi ini saya rasa itu paparan saya terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator selamat siang Assalamualaikum Wb terima kasih banyak Pak Arief atas pemaparannya tadi saya perhatikan Makasih sudah highlight bahwa sebenarnya ini cukup memotivasi kita masih banyak penelitian itu berasal dari negara-negara di bagian global utara itu juga menunjukkan bagaimana dominasi pengetahuan masih berasal dari negara-negara di global utara itu mendorong kita yang ada di negara-negara global selatan untuk terus melakukan penelitian dan terus berkarya ada juga yang kerap diingatkan oleh Pak Arief yaitu terkait dengan intervensi yang berasal dari pengetahuan lokal karena ada konteks lokal yang perlu diperhatikan yang kemudian bisa menjadi satu intervensi yang berbeda juga ini menarik banget bagaimana satu persoalan bisa di konteksualisasikan kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman peneliti hadir pada CC ini akan senang sekali karena ada banyak pilihan topik atau tema penelitian pada masa yang akan datang terima kasih banyak Pak Arief buat teman-teman yang hadir di sini terima kasih sudah naruh beberapa pertanyaan silahkan terus ditaruh di situ nanti kita akan bahas setelah pengaparan dari pembicara yang keempat pembicara yang keempat ini adalah Cipta Sari Prabawanti PhD memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam desain dan manajemen program penelitian juga kepakaran teknis dalam strategi perubahan perilaku tema sentral dari penelitiannya itu seringkali terkait dengan perilaku sehat perilaku mencari kesehatan faktor psikologis pada pasien Odif pekerja kemudian beliau juga merupakan proyek director di Siklus Indonesia penasihat teknis layanan berbasis komunitas kemudian ketua unit pencegahan dan intervensi perubahan perilaku di FHI 360 menyelesaikan PhD Behavioral and Social Science Social Psychology di Kroningen kemudian pada tahun 2002 juga menyelesaikan pendidikan Master of Science Health Psychology di Leiden selamat pagi menjelang siang selamat pagi Mbak Amalia terima kasih selamat pagi ibu saya gak sabar ingin mendengar presentasi dari ibu ada waktunya selama 15 menit nanti saya akan bantu mengingatkan 5 menit sebelumnya setelah itu kita bisa diskusi bareng silahkan bisa share screen ya ini terima kasih Mbak Amalia terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya bisa bergabung dengan teman-teman di Pernas Penelitian HIV 2021 saya rasa ini pertemuan yang sangat berharga karena setelah sekian lama kita tidak ada pertemuan yang cukup besar kemudian sekarang ada saya ingin memberikan mungkin lebih ke melengkapi saja informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya karena saya rasa tadi ibu Imelda dan juga Pak tadi sudah memaparkan cukup banyak informasi tentang penelitian yang dilakukan di HIV masa-masa ini saya akan membuka presentasi saya dengan satu informasi terkait dengan future direction untuk penelitian HIV terkait dengan service delivery mana ini hasil dari kajian yang dikeluarkan oleh WHO jadi ada WHO guideline development dan ini source-nya juga saya cantumkan disini jadi nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya secara langsung nah saya coba untuk apa namanya secara secara singkat disini ada beberapa penelitian yang dianggap masih menjadi gap dan saya rasa bisa sekali ditindaklanjuti di masa depan nah beberapa hal yaitu tentang inisiasi ART di luar layanan kesehatan ini juga ternyata di identifikasi oleh WHO masih sebagai gap kemudian juga frekuensi visit atau refill jadi kedatangan ulang atau visit ulang dari untuk mendapatkan ART di layanan kesehatan itu frekuensinya seperti apa itu juga masih menjadi hal yang perlu di apa namanya di terkait dengan outcome of spacing of clinical visit atau yang lebih dari 6 bulan juga belum belum ada dianggap belum ada kemudian tracing and reengagement in care jadi bagaimana supaya untuk meminimalisir disengagement dan support engagement pasien dalam hatinya ODIF untuk supaya bisa mengurangi otomatis memperkuat adherence dan juga mengurangi loss to follow up kemudian juga integrasi dari HIV dengan reproductive health sexual and reproductive health services jadi sudah mulai dipikirkan bagaimana integrasi HIV layanan HIV dengan layanan seksual dan kesehatan reproduksi ini juga dianggap masih menjadi gap untuk penelitian di bidang ini kemudian integrasi HIV dengan diabetes dan hypertension care saya tidak terlalu menguasai tentang hal ini jadi mungkin nanti kalau narasumber yang memang berlatar belakang medical dokter barangkali bisa mengulas lebih jauh tentang hal ini kemudian yang lain lagi yang cukup menarik karena kita tahu bahwa HIV itu ternyata kan pasien HIV atau orang dengan HIV positif memang kalau di representasinya paling besar di usia produktif dan mereka adalah orang-orang muda anak-anak muda maka di sini dipandang perlu ada psychosocial intervention for adolescent and young adults dimana ini memang kemudian targeted pada mereka yang muda-muda ini juga dianggap masih menjadi kemudian task sharing of specimen collection and point of care testing ini juga menarik dimana pengumpulan specimen itu juga ternyata bisa dilakukan dengan sharing ini juga penelitian yang masih dianggap menjadi gap yang masih bisa dilakukan juga di masa depan diperjalanan kemudian balance integration of diagnostic services kemudian tentang AAP itu sendiri ini adalah beberapa penelitian yang dianggap masih dianggap masih sebagai gap oleh WHO dokumen ini dikeluarkan tahun 2019 jadi saya rasa masih cukup relevan untuk saat ini karena ini juga baru tahun 2021 kemudian berikutnya adalah berikutnya adalah saya akan sedikit melompat ke situasi di masa depan yang saat ini sudah mulai berkembang di negara-negara maju yaitu mengenai munculnya pengobatan HIV yang memberikan layanan memberikan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang jadi tidak perlu lagi dilakukan secara harian seperti yang sekarang terjadi kepada pasien odif yang harus mengkonsumsi obat secara harian nah ini walaupun demikian memang pemberian obat yang sifatnya harian sekarang ini itu tetap saja menjadi satu landasan pengobatan HIV untuk dimasak kini dan masa depan tentunya kita tidak akan menghilangkan atau menafikan itu bahwa sekarang memang masih ada tetapi sekarang sedang berkembang satu penelitian di mana pemberian pengobatan akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang bisa lebih dari misalnya satu bulan misalnya atau lebih dari satu minggu misalnya nah ini sedang berjalan ke arah sana kalau hal ini ternyata terbukti efektif maka tentunya akan bisa menghilangkan hambatan-hambatan perilaku yang selama ini muncul terkait dengan kepatuhan karena kan selama ini dianggap bahwa salah satu karena ini kan HIV sudah dianggap sebagai penyakit kronis maka obat harus dikonsumsi setiap hari atau secara rutin dan itu berlaku dalam jangka waktu yang panjang atau long life treatmentnya nah sehingga kemudian muncul hambatan-hambatan di dalam perilaku artinya kepatuhannya kadang-kadang juga akan terganggu bisa jadi pasien akan melakukan interkursi terhadap pengobatan yang dilakukan nah para ahli berusaha memecahkan masalah ini bagaimana supaya menghilangkan behavioral burden yang itu mempengaruhi adherence dari pengobatan HIV saat ini dengan daily oral medication regimen nah dengan adanya model pengobatan yang baru ini tentunya juga akan membawa aplikasi perilaku dan tampaknya juga perlu ada apa namanya mulai ada pemikiran dan pertimbangan ke arah sana walaupun sekarang belum terjadi di Indonesia nah beberapa perilaku punci yang menjadi pertimbangan terkait dengan pengembangan pengobatan long acting regimen ini untuk HIV di masa depan maka beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan adalah misalnya pelajaran apa sebenarnya yang dapat diambil dari penggunaan multi dose vaksin atau long acting regimen yang digunakan di luar HIV jadi kita barangkali bisa belajar juga dari sana kemudian juga apa hal-hal yang sifatnya bisa enabler fasilitasi atau juga apa hal-hal yang sifatnya justru bisa menghambat dari suksesnya implementasi dari long acting atau non daily regimen jadi kalau misalnya obat diberikan bukan tiap hari bisa diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang apa sebenarnya facilitator faktornya apa kemudian yang muncul barrier faktornya nah itu hal-hal yang perlu juga kita pelajari untuk mengantisipasi situasi di masa depan ketika regimen ini sudah siap kemudian juga dukungan apa dukungan terbaik apa yang bisa dilakukan diberikan untuk menjembatani atau melewati masa transisi antara oral medication kepada long acting therapeutic and preventive regimen ini ini juga sudah mulai dipertimbangkan atau dipikirkan oleh para ahli kemudian berkaitan dengan ini lagi how can we engage marginalized population jadi bagaimana kita bisa melibatkan populasi kunci di sini untuk regimen yang akan datang ini jadi cukup banyak isu-isu yang perlu diperhatikan yang masih perlu mendapat perhatian terkait dengan penerapan new regimen ini di masa depan nanti kemudian what evident based or promising approaches for care engagement and retention yang ada untuk mempromosikan long regimen ini supaya bisa sustain jadi kita membutuhkan evident based atau pendekatan yang memang betul-betul menjanjikan agar pendekatan ini kemudian di masa depan juga bisa lebih sustain kemudian behavioral science yang dibutuhkan untuk apa namanya untuk menginformasikan tentang future regimen development ini seperti apa nah itu behavioral key behavioral concernnya kunci-kunci dari apa namanya concern behavioral yang harus kita pertimbangkan nah kemudian disini ada bacaan yang menarik juga yang saya temukan di dalam apa namanya sekian banyak artikel itu bahwa ada satu framework yang diperkenalkan oleh Gies dan Stirats namanya BSSR Behavioral and Social Science Research Functional Framework to the Field of ISAVico Research disini intinya adalah bahwa behavioral and social processing itu adalah melengkapi dari domain biomedicine jadi ketika ada sebuah apa namanya inter-medicine biomedicine sebenarnya juga tidak bisa berjalan sendiri maka harus dilengkapi juga dengan behavioral and social approaches nah itulah kenapa kemudian muncul functional framework ini yang kemudian dicoba untuk mengkombinasikan untuk menganalisa bagaimana mengkombinasikan dua hal ini nah pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya atau concern yang muncul di dalam pembahasan tentang PSSR-nya adalah bagaimana bahasa dan komunikasi itu bisa mempengaruhi pemahaman tentang cure bagi orang dengan HIV positif dan juga bagi masyarakat yang lebih luas jadi karena kan kalau kita bicara tentang treatment kemudian kan biasanya juga ketika itu terkait dengan HIV muncul stigma muncul diskriminasi gitu ya nah ini hal-hal ini juga masih perlu mendapatkan perhatian kemudian bagaimana pengobatan ini akan mempengaruhi identitas dan social position dari orang dengan HIV positif itu sendiri ini juga lagi-lagi terkait dengan masalah stigma dan diskriminasi kemudian intervensi counseling dan support intervention intervensi dukungan untuk mengadres kebutuhan-kebutuhan psikososial juga perlu diperhatikan kemudian kemudian bagaimana juga hal ini dikaitkan dengan analytical treatment interruption jadi bagaimana sebuah perilaku pengobatan kemudian bisa putus itu analisanya bagaimana kemudian risk reduction pengurangan resiko ketika ini dikaitkan dengan ATI study participation tadi studi tentang putus pengobatan dan bagaimana menganalisanya kemudian ada juga motivation acceptability decision making processes of potential study participant related to different cure strategies jadi kalau jadi disini bisa kita bayangkan bahwa pengobatan strategi pengobatan yang berbeda itu ternyata juga akan membawa implikasi pada motivasi tingkat penerimaan dan proses pengambilan kebutuhan yang yang berbeda pada setiap pasien yang menjadi peserta dari pengobatan ini kemudian e-savvy care provider perception and attitude about their patient participation in research kemudian potential social harm or diverse social events associated with cure research participation jadi ini juga kita perlu juga melihat bagaimana persepsi dari pemberi layanan atau tenaga kesehatan yang memberikan layanan kemudian bagaimana sikap mereka terhadap pasien ini lagi-lagi terkait dengan masalah isu stigma dan diseminasi jadi kita lihat disini isu sosial dan behavioral nya sangat lekat ternyata mengiringi pendekatan-pendekatan yang sebenarnya terkait dengan pengobatan biomedicine tapi kemudian implikasi dari sosial behavioral nya tidak bisa dihindarkan kemudian scalability of a proven cure strategy in the context of further advance in ECV prevention and treatment dan BSSR Functional Framework ini dalam konteks ATI juga yang melibatkan proses dan conference of the BSSR domain jadi BSSR Functional Framework ini juga kemudian juga diharapkan bisa melakukan menganalisa tentang ETI tadi BSSR Functional Framework ini mempunyai empat komponen kunci sebagai research domain nya yaitu pertama basic BSSR kemudian elemental BSSR supportive BSSR kemudian integratif BSSR di basic BSSR itu adalah memahami basic behavioral and social factor nya kemudian di elemental nya advancing behavioral and social intervention nya kemudian di supportive nya adalah strengthening biomedically focused clinical trial dan di integratif nya adalah building multidisciplinary combination approaches for real world implementation jadi bagaimana mengkombinasikan pendekatan-pendekatan yang multidisipliner untuk implementasi yang terjadi di dalam lapangan yang real ini yang kemudian framework ini digunakan dalam konteks tersebut kita lihat di sini yang ditawarkan oleh BSSR ini kita melihat ada basic BSSR di mana di basic BSSR ini memahami priority population dan risk setting nya kemudian di atasnya ada pilar-pilar ini elemental BSSR supportive BSSR integrative BSSR di elemental disini kita meningkatkan intervensi behavioral dan sosialnya kemudian di support memperkuat biomedical ISF product development and trial kemudian integratif BSSR adalah contributing to effective implementation of combination and multi-level strategies jadi disini ada strategi yang kombinasi dan multi-level di dalam proses implementasinya kombinasi dari ketiganya ini dengan adanya tiga pilar ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata pada ISIV prevention care and care jadi functional framework ini tampaknya ditawarkan digunakan bagaimana kita akan menganalisa situasi perkembangan dari intervensi HIV di masa depan ini juga masih dalam konteks masa depan nah itu saja paparan dari saya Mbak Amelia saya ya berharap ini bisa memberikan semacam overview atau sepeda wawasan di luar apa yang sekarang terjadi di Indonesia pada masa-masa ini karena memang apa yang saya paparkan ini belum saya rasa belum sampai disini ya tetapi sudah mulai berkembang di negara-negara maju dan saya rasa sooner or later kita juga akan sampai ke sana dan terima kasih terima kasih banyak Bu Cipta Sari ini sejalan ya dengan tadi waktu kita di plenary room waktu kita ada di main room kan membahas apa sih penelitian selanjutnya kemudian di akhir Sandip menekankan bahwa oke ada perlu ada arah penelitiannya perlu ke penelitian operasional atau cara mendeliver layanan tapi tadi Bu Cipta Sari menghalat itu juga sekaligus memberikan konteks ada research gap ada apa aja gapnya disitu kemudian juga memberikan satu tawaran tentang functional framework tadi yang terkait dengan behavioral and social science treatment terima kasih banyak kita punya waktu gak banyak sayangnya padahal ada banyak pertanyaan disini saya punya satu pertanyaan pertama untuk Kak Imelda Kak Imelda bolehkah cerita sedikit aja apa sih kira-kira perubahan terkait publikasi atau sosialisasi penelitian selama pandemi COVID-19 terima kasih Kak Amel kalau sekarang dalam pandemi ini banyak riset yang tadinya kita kalau di HIV fokusnya sudah banyak yang operasional tapi karena pandemi akhirnya berubah ke observasional yang lebih kepada survei-survei sementara kan tadi yang seperti saya sampaikan itu kita mau mengejar 3 zeros 3 zeros itu kalau sebaiknya memang dibutuhkan juga riset-riset observasional atau deskriptif yang kita membutuhkan informasi-informasi awal namun untuk lebih mencapai goal ke 3 zerosnya kita harus menekankan ke riset implementasi atau observasional dengan adanya pandemi ini akhirnya kebalik lagi karena tantangan tantangan tadi yang jaga jarak apalagi physical distancing social distancing kerumahan-kerumahan nah itu semuanya namun tidak apa-apa sekarang kita sudah mulai lagi dalam era adaptasi kita sudah mulai terbiasa dengan metode-metode yang kita bisa kombinasi sehingga kembali lagi supaya kita fokus ke riset-riset operasional implementasi tadi untuk mencapai 3 zerosnya oke jadi fokusnya masih di cascade ya kak untuk arah penelitiannya nah saya sekalian membaca pertanyaan disini mungkin ini sesuai dengan tadi presentasi dari kak atau mbak devi ini sempat menyinggung tentang etika penelitian melani disini menyebutkan bahwa perubahan mendadak dan ketidaksiapan untuk menyesuaikan diri dalam situasi pandemi itu menimbulkan ketegangan bukan hanya buat peneliti tapi juga buat subjek penelitian menurut kak devi atau mbak devi prinsip-prinsip etika penelitian manakah yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penelitian pada saat pandemi ini ya silahkan siap ya pada dasarnya ya ketegangan ya saya juga tegang loh kita takut apa takut terinfeksi terus juga saya juga takut penelitian saya gak telar tapi ini kalau kita bicara etika penelitian tetap saya menghargai responden saya jadi saya bagaimana mungkin ada satu dan lain hal pertanyaan kalau memang dia tidak nyaman dia tidak ingin diungkapkan atau mungkin kita perlu waktu saya memberikan kebebasan itu jadi kalau etika penelitian ya kalau memang ada pertanyaan yang gimana-gimana ya mungkin kita perlu ada dalam konteks ya kita menyesuaikan diri juga apakah dengan style kita apakah juga mungkin perilaku kita atau juga kita mungkin perlu ada key person-nya atau signifikan elders misalnya kita ingin data dari dia misalnya gak dapat ya mungkin kita harus komplain kita harus cari yang atau kita juga bisa tadi saya kata country amulasi tapi apapun itu ya kembali lagi kalau dicara etika penelitian sepertinya terputus-putus Kak Devi saya kemudian gak bisa mendengar kelanjutannya atau bahkan mungkin keluar oke nanti kita akan sambung lagi ketika Kak Devi berhasil untuk join lagi tapi tadi kalau Kak Devi bicara tetap mengutamakan kenyamanan dari subjek penelitiannya atau rekan penelitiannya audionya belum join penelitian ya kalau kalau penelitian tetap rasa menghargai bagaimana responden saya tapi juga tidak mengurangi bagaimana hasil dari penelitiannya jadi kita harus pandai-pandai memilah data mencari penelitian yang seperti apa metode yang bagaimana stil literatur yang mungkin bisa melepati terasa tetap kalau itu tetap kita menghargai orang jadi kita kita juga punya komunikasinya baik semoga dia juga dengan rasa dihargai oke mungkin terputus lagi terima kasih banyak Kak Devi yang aku dapat tadi itu yang saya dapat tadi bahwa kita tetap mengutamakan kenyamanan dan mungkin juga selama pandemi ini juga mengutamakan kesehatan atau protokol kesehatan tadi waktu presentasi saya kira Kak Imelda juga menjelaskan apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika melakukan penelitian selama pandemi mulai dari desain penelitiannya metode penelitiannya metode pengumpulan datanya termasuk juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti protokol kesehatan misalnya saya akan lanjut ada pertanyaan dari Oktaferi Kamil untuk Bapak Arief Hargono tadi dalam presentasinya memang sempat disebutkan bahwa ada sistem teknologi dan informasi yang punya pengaruh besar untuk penelitian selama pandemi boleh dijelaskan lebih lanjutkah sistem informasi dan disini juga peserta bertanya Monef seperti apa yang perlu dibangun dalam konteks dalam hal ini penelitian HIV AIDS silahkan Pak ya terima kasih Mbak Amalia jadi pada konteks sistem informasi tentunya kita berharap informasi yang dihasilkan adalah informasi yang bermanfaat pada umumnya informasi yang yang dihasilkan itu adalah informasi yang nanti akan dipakai oleh pemangku kebijakan atau pelaksana program untuk melakukan upaya pengendalian dan pencegahan dalam hal ini adalah HIV dan AIDS sehingga perlu dikaji terlebih dahulu diidentifikasi lebih dahulu indikator apa yang harus digunakan informasi apa yang harus digunakan yang nantinya bisa dipakai untuk pengambilan keputusan tersebut nah untuk itu memang kita perlu melihat pada setiap program yang akan kita monef tadi misalkan kalau kita melihat pada program pencegahan penularan transmisi dari ibu ke anak misalkan apakah sudah ada indikator apakah sudah ada informasi yang bisa dipakai untuk melakukan monef itu misalkan berapa persentase itu yang datang ke posyandu misalkan dari yang datang itu berapa yang kemudian melakukan pemeriksaan dan seterusnya nah jika itu ada itu menjadi informasi yang akan dipakai nah setelah kita bisa mengidentifikasi informasi atau indikator tadi maka pertimbangan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan data tersebut nah itu yang kemudian kita bisa manfaatkan kita bisa optimalkan penggunaan teknologi informasi tadi supaya bisa mempercepat mempermudah dan meningkatkan validasi dari data yang tadinya mungkin kalau dilakukan secara manual itu bisa menjadi lama kemudian berpotensi adanya data yang masih kosong dan lain sebagainya diharapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi ini data itu bisa menjadi lebih cepat digumpulkan kemudian diolah menjadi indikator-indikator tadi nah ini salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita mengapa kita perlu mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi informasi ini dalam satu sistem informasi nah ini salah satu contoh pada PMTCT tapi ada baiknya ketika kita berpikir secara lebih global lebih umum lebih luas dimana kita bisa mengintegrasikan mengintegrasikan semua pencatatan pelaporan hingga sampai kepada Monef tadi ke dalam satu sistem yang terpusat sehingga tadi kita punya data yang yang lengkap kita punya data yang valid yang itu bisa kita manfaatkan dalam sebagai bahan untuk penelitian atau mungkin juga bahan bagi kalau bagi pemegang program itu tentunya akan bermanfaat bagi mereka untuk pengambilan keputusan nah ini ini yang tadi perlunya pemanfaatan teknologi informasi tadi dan terlihat juga untuk Monef ketika kita bicara satu program yang berjalan ada satu indikator atau satu informasi tadi yang bisa dipakai untuk memantau jalannya program kemudian kita pikirkan bagaimana itu digumpulkan dengan penggunaan sistem informasi nah itu yang yang nantinya menjadi bahan kajian bagaimana kita kemudian membuat suatu semacam model begitu model atau semacam aplikasi yang di dalamnya memuat data dan informasi serta indikator tadi yang nantinya bisa kita pakai untuk penelitian dan untuk pengambilan keputusan nah terkait tadi yang ditanyakan juga bagaimana yang sekarang saat ini ada di Indonesia mungkin masih sebatas pencatatan pelaporan ada sistem informasi HIV dan AIDS ada SIA nah dari SIA itu mungkin ada akan bisa ditingkatkan bukan hanya sekedar pengumpulan untuk pencatatan pelaporan tapi di dalamnya akan bisa memuat indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk lakukan monitoring dan evaluasi apalagi kalau nanti bisa dihasilkan semacam dashboard begitu ya dashboard yang di dalamnya nanti menghasilkan luaran-luaran indikator yang bisa kita pakai untuk untuk monitoring dan evaluasi program begitu Mbak Amal terima kasih pertanyaannya Pak Oktaveri Kamil terima kasih banyak Pak Arief ini sebenarnya satu topik yang bisa kita gali lebih banyak tentang teknologi dan informasi saya tahu ada satu webbase yang jadi kumpulan untuk research data project jadi banyak orang bisa memasukkan data dan bisa recycle data dan kemudian digunakan untuk penelitian lain lagi tapi kemudian nanti kita bisa diskusi mungkin pada lain waktu bagaimana teknologi informasi dan informasi ini bukan hanya terpusat atau hanya menguntungkan untuk peneliti saja tapi juga tetap menghargai privasi dan juga keamanan untuk subjek penelitiannya misalnya ada satu pertanyaan lagi mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Ibu Cipta Dewi Cipta Sari maaf ya itu terkait dengan tadi ada research gap yang sudah disampaikan kemudian disini ada pertanyaannya sebenarnya tentang metode pengumpulan yang partisipatif jadi kita tahu selama pandemi layanan yang diberikan sebenarnya cukup berpusat pada pasien memberikan kepercayaan misalnya ada telemedicine kemudian ada multi-man dispensing kemudian bagaimana dengan penelitian Ibu Cipta Sari mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut oke terima kasih Mbak Malia jadi penelitian di masa pandemi ini memang terus terang pada awalnya tidak mudah dilakukan karena apa namanya kita terbiasa dengan komunikasi tatap muka ya nah tetapi dengan berjalannya waktu tampaknya juga akhirnya kita semua terbiasa bisa melakukan itu nah kebetulan Sikrus melakukan beberapa penelitian selama dua tahun terakhir ini dengan subjek yang berbeda-beda dan tampaknya mereka sudah bisa menyusahkan diri dengan cara-cara yang ada saat ini walaupun memang kemudian jadi ada skill baru yang harus kita pelajari misalnya kalau dulu eye contact misalnya mempelajari apa namanya wajah itu kan kita bisa langsung melihat gesture-nya ya tapi sekarang enggak kita harus mengamatinya pada saat kita apa namanya di di dalam layar nah otomatis sebenarnya memang salah satunya misalnya contoh trik sederhana itu ya harus on camp semuanya misalnya seperti itu nah kemudian kita juga otomatis juga harus membangkitkan kesadaran mereka bahwa kita ingin melakukan studi ini secara partisipatif jadi mohon bantuan mereka juga supaya lebih apa namanya bisa lebih ekspresif lagi di dalam mengemukakan tanggapan-tanggapan mereka nah hanya saja memang dengan tetap berpegang pada protokol yang ada pada beberapa kasus kita harus melakukannya secara hibrid jadi sebagian menggunakan secara virtual tapi kemudian juga secara tata muka dan tentu saja kita tetap menjaga supaya partisipasi itu bisa berlangsung nah bisa terjaga ya kalau pada awalnya mungkin orang merasa ya sudah partisipatif yang penting kan ikut saja tetapi kan lama-kelamaan kalau ini terjadi terus-menerus kan yang rugi mereka sendiri sebenarnya nah jadi kayak apa namanya disclaimer itu kita kita apa kita nyatakan di depan bahwa ini kita ingin mendapatkan masukan dan juga ingin mendapatkan opini ini dari Anda semua secara betul-betul secara partisipatif dan ingin betul-betul menggambarkan apa yang Anda pikirkan dan inginkan kalau misalnya mereka tidak betul-betul partisipatif kan lama-lama mereka sendiri yang rugi karena ini semua berjalan terus-menerus seperti ini ya jadi disclaimer itu kita kita nyatakan di depan dan kemudian kita harus cukup peka dengan gesture dengan apa namanya dengan ini dengan ekspresi muka on cam kemudian dengan intonasi suara dan juga bahkan yang hal-hal yang sebenarnya misalnya kita berharap mereka stay jadi kan karena ini online kadang-kadang ada orang yang melakukannya sambil jalan kemana otomatis kan itu juga mengurangi fokus konsentrasi jadi partisipasinya ada di mana nah seperti itu kita ingatkan banyak hal yang bisa kita taruh di dalam disclaimer misalnya ya kita harapkan mereka stay fokus kemudian tolong diartikulasikan dengan lebih baik apa-apa yang mereka pikirkan dan rasakan tolong di lengkapkan dengan lebih jelas dan tampaknya lama-lama akhirnya orang juga terbiasa dengan cara seperti ini gitu Mbak Amalia terima kasih banyak itu beberapa disclaimer yang bisa kita taruh di awal Moktar Kobaraling juga menyebutkan di kolom chat sebenarnya penelitian ini sudah pernah dilakukan bersama dengan suku Maori biasanya partisipatif posisinya ini ya sejajar di New Zealand bersama dengan Linda Smith dan kawan-kawan menarik karena kemudian rekan-rekan penelitiannya diberikan pelatihan terkait dengan metode penelitian supaya bisa melakukan penelitian bersama-sama dengan peer-nya jadinya lebih terbuka dan bisa lebih tergali terima kasih banyak komentarnya Moktar dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada empat pembicara di sini belajar banyak sekali pada sesi kali ini mulai dari yang sangat detil hambatan-hambatan penelitian selama pandemi juga kemudian melihat ada gap apa aja yang masih bisa kita lakukan secara bersama-sama ke depannya penelitian apa aja bahkan tadi juga saya belajar tentang functional framework yang sudah dipresentasikan oleh Bu Cita Sari saya mencukupkan sesinya karena waktunya sudah jam 12 terima kasih banyak Pak Arief Pak Imelda Bu Devi dan juga Bu Cipta kemudian acara saya kembalikan kepada MC silahkan ya baik terima kasih banyak Mbak Amalia yang telah memandu sesi di ruang 3B ini dan juga tentunya keempat narasumber atas paparan-paparannya yang menarik mengenai pengalamannya selama terlibat dalam penelitian HIV di masa pandemi ini baik dengan demikian sesi breakout room di 3B ini sudah berakhir sehingga ya waktu juga menunjukkan jam 12 sehingga satu jam ke depan Bapak Ibu dipersilahkan untuk bersirahat mungkin makan siang dan nantinya pada jam 1 siang kita akan kembali melanjutkan kita akan kembali ke ruang utama sehingga nantinya dari ruang utama kita akan masuk ke breakout room lagi dimana dalam breakout room tersebut akan ada dua topik yang juga tidak kalah menarik yaitu yang pertama adalah mengenai strategi penjangkauan populasi kunci HIV dan yang topik kedua adalah strategi penjagaan penularan HIV baik baik Bapak Ibu peserta dengan demikian sampai bertemu lagi pada jam 1 siang di ruang utama selamat siang dan selamat makan siang atau bersirahat terima kasih selamat menikmati